Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat subscriber dimanapun anda berada Hari ini kita belajar tentang Kebaikan Dulu memang sosok yang sederhana Lahir dari orang biasa-biasa saja Diuji menjadi wali kota Tetap menjadi orang yang sederhana dan biasa-biasa saja Diuji sama Tuhan dengan kekuasaan menjadi gubernur DKI Jakarta juga biasa-biasa saja Sehingga kemudian muncul bahwa Jokowi adalah kita Tapi bertahun-tahun di kekuasaan Mulai dari wali kota Gubernur DKI Jakarta Sampai menjadi orang nomor satu di Indonesia Ternyata Memang Mungkin enak Menyenangkan Kekuasaan Kekuasaan memang menyenangkan Makanya kemudian Kekuasaan juga bagian dari ujian Bukan hanya sekedar kesengsaraan Tapi Kekuasaan juga ujian Seberapa kuat kita akan Tetap menjadi orang yang sederhana Atau menjadi orang baik dengan Bergelimang kekuasaan Dan hari ini terjadi Ketika Ada upaya Dengan segala cara Memuluskan putranya Menjadi salah satu jawab pres Ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita Apa yang disampaikan oleh Basuki Cahya Burnama Atau yang dikenal dengan Ahok Bahwa orang baik dan tidak baik itu diukur setelah dia berkuasa Atau sedang menjalankan kekuasaan Kalau belum berkuasa Atau sedang menjalankan kekuasaan Itu belum Belum pasti Dia menjadi orang baik atau tidak baik Dan ini yang disampaikan oleh Bapak Ahok Atau Bapak Basuki Cahya Burnama Hari ini Terjadi di keluarga Solo Atau keluarganya Bapak Jokowi Ketika Kaisang Dalam waktu 2-3 hari menjadi Ketua Umum Partai Politik Yang kemudian dianggap sebagai Partai Karbitan Eh Ketua Umum Karbitan Itu juga karena Kaisang adalah anak seorang presiden Kalau anak seorang tukang kayu sebelum jadi presiden Tidak mungkin Teori politik tidak memungkinkan Tidak mungkin dan tidak memungkinkan Hari ini Seorang wali kota yang baru 2 tahun Menjabat Yang dianggap oleh konstitusi Yang diputuskan oleh MK yang omnya sendiri Juga dianggap sebagai sosok yang berpengalaman Karena sudah pernah mengikuti pemilu Wali kota Ya inilah dinamika kehidupan Jadi orang sederhana menjadi Penguasa dan menguasai segalanya Tapi manusia ada akhirnya Mungkin Orang yang sederhana yang sekarang menjelman menjadi seorang penguasa itu Belajar dari para penguasa-penguasa sebelumnya Ketika Pak SBY berkuasa 10 tahun Tidak dari awal menyiapkan putranya Sehingga sampai hari ini putranya Belum bisa mengikuti jejak ayahnya Bahkan Tidak ada yang Minat untuk memenanginya Sempat Ada kesempatan dengan Bapak Anies Baswedan Menjadi cawabres Ternyata Prank Terus Presiden sebelumnya Bumekawati Soekarno Putri Juga tidak segera menyiapkan Calon Presiden berikutnya Atau Generasi Atau Mbak Puan disiapkan Di awal Saat Bumekawati Memegang kekuasaan Dan Ternyata sampai hari ini Juga tidak menguntungkan secara politik Buat Mbak Puan Maharani Sebelumnya lagi ada Gus Dur Punya putri-putrinya Juga tidak disiapkan Selagi Gus Dur berkuasa Juga sampai hari ini Tidak pernah masuk ke wilayah kekuasaan Mungkin dari belajar-belajar Para pemimpin-pemimpin sebelumnya Pak Jokowi tidak ingin Putra-puterannya bernasib Seperti putra-putra Presiden yang sebelumnya Sehingga Menggunakan Segala cara Bagaimana kemudian Putra-putranya Bisa memiliki kekuasaan Di jalur kekuasaan Selagi dia belum lengser kekuasaannya Ya Itulah Dinamika kehidupan Dinamika politik Dan dinamika kepemimpinan Tapi Keputusan Pak Jokowi ini Tentunya Menimbulkan rasa kecewa yang mendalam Kecewa bagi Kelompok tertentu Yaitu PD Perjuangan Karena di sisi lain Secara institusi PD Perjuangan adalah institusi yang membesarkan Nama Pak Jokowi Dari Tukang kayu menjadi wali kota Kemudian Menjadi Kubenur DKI Jakarta Sampai menjadi orang nomor satu Di Indonesia Institusi yang Dari awal mengawal Dan membesarkannya Hari ini Yang berharap Menikmati Kuenya Karena Prestasi-prestasi yang sudah dilaksanakan Oleh Pemerintahan Jokowi JK Jokowi Makruf Amin Selama 10 tahun Berharap dapat Buah dari Dari kerja keras kadar terbaiknya Hari ini justru di Ujung kekuasaan Kadar terbaiknya Menjadi kader yang Paling merepotkannya Cuma beruntung DPD Perjuangan itu Ketua punya perempuan Yang punya jiwa Keibuan yang luar biasa Punya kesabaran Yang luar biasa Sehingga mudah-mudahan Tetap Pemilu berjalan baik Tetap Kondusif Tetap Berjalan lancar Dan nantinya Akan lahir Pemimpin yang Jauh lebih baik Yang punya komitmen Lebih baik Yang sekarang baik Konstitusi Tidak ada Tidak ada yang dilanggar Tapi di sisi lain Ada persoalan moralitas Ini yang Hari ini terjadi Dan ini pelajaran Tentunya untuk Pemimpin-pemimpin berikutnya Bahwa Kudaan kekuasaan itu memang Sangat menggirkan Tapi yang terpenting Rakyat sudah cerdas Rakyat sudah paham Mana yang baik Mana yang tidak baik Mana yang tepat Untuk memimpin Indonesia Di masa yang akan datang Selamat melaksanakan Elektoral Pemiluan Kepemilihan Suksesi kepemilihan nasional Mari kita sebagai Anak bangsa Sebagai putra bangsa Memilih pemimpin yang Lebih baik Untuk Indonesia Menuju Indonesia Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton